Pembeli saat dendam dan sakit hati kepada pengurus musola, seorang pria warga Ilir Barat 2 Palembang nekat membakar musola. Pelaku dapat dibekuk setelah polisi menemukan kejanggalan penyebab terjadinya kebakaran. Sebuah musola di keluarhan 28 Ilir Palembang tiba-tiba terbakar sekitar pukul 4 subuh. Kebakaran yang terjadi pada 11 Maret lalu langsung diselidiki polisi. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan dugaan unsur kesengajaan penyebab kebakaran ini. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus Sadak, seorang warga Ilir Barat 2 Palembang. Sadak langsung dibawa tim Jatandres ke Polda, Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, Sadak mengaku dendam ke seorang pengurus masjid karena ia dimarahi setelah meminjam bola lampu musola tanpa izin. Ia juga kesal antara pengurus masjid menegurnya dengan membawa pedang. Dari pengakuan Sadak, ia diam-diam membakar musola setelah sebelumnya membakar sandal jepit terlebih dulu, di dinding musola yang terbuat dari kayu, sekitar pukul 2 pagi. Setelah memastikan api membakar dinding musola, Sadak pun kabur. Menjelang suat subuh, warga pemergoki api telah membesar membakar bangunan musola. Beruntung, api dapat dipadamkan dan tak sempat merembet ke rumah warga. Polisi membenarkan motif pembakaran musola tersebut. Untuk mengelabui warga, pelaku bahkan ikut memadamkan api yang membakar musola dengan warga lainnya. Dia ini yang sakit api dengan pengurus musola tersebut. Dia sendiri yang bakar setelah api besar, lalu dia turut memanjamkan api. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung ditahan di sel tahanan polda Sumatera Selatan sebelum diajukan ke meja hijau. Pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan.